Betul, jadi obat itu diminum jika derajat alerginya sampai mengganggu aktivitas Tapi kalau hanya ringan dan orang yang apa, kan biasanya sudah bisa menilai nanti hilang sendiri Biasanya nanti siang juga hilang sendiri, ya lebih baik tanpa obat Karena obat kan sebetulnya racun Iya, seperti kemarin kita bahas, obat itu adalah racun Jadi obat itu hanya diminum jika memang diperlukan Jika tidak terlalu diperlukan, lebih baik tanpa obat Jadi dok, kok racun kok diminum? Ya karena kita memang kan ada pertimbangan maslahat yang diinginkan Jadi walaupun ada mudorot di situ, tapi kalau ternyata kecil mudorotnya, maka ya jadi bisa diabaikan Bisa bermanfaat Karena semua obat ya tidak ada tanpa efek samping Semua obat ada efek sampingnya Ya memang obat yang bagus yang punya efek samping Kalau tidak ada efek, ya berarti kita sudah kebal Jadi obat itu adalah racun sebetulnya Jadi jangan sedikit-sedikit kita minum obat Iya Nanti bisa keracunan gitu Keracunan obat ya Jadi gini, belum ada yang bertanya ya Belum ya Jadi obat itu akan disensor oleh sistem tubuh kita sebagai racun Makanya obat akan dinetralisir oleh hati, oleh liver Dan kemudian akan dikeluarkan oleh ginjal Nah, buktinya apa? Buktinya adalah kenapa obat itu ada dosis kan? Tiga kali sehari Ada yang dua kali sehari Ada yang sekali sehari Itu tanda bahwa sebetulnya Gini, obat yang tiga kali sehari Maka sebetulnya obat itu Setelah diminum seseorang Maka pada jam ketujuh, jam kedelapan Kadar obatnya itu hilang Karena berhasil dikeluarkan oleh tubuh kita Nah, sehingga harus diminum ulang Jadi, ada kerja dari liver dan ginjal Dan sistem tubuh lain Nah, tentu karena kerja kan beban sebetulnya Nah, lebih baik kita jangan sedikit-sedikit Membebani kerja liver dan ginjal kita Dengan cara selektif minum obat Hanya jika diperlukan saja